Pohon yang kalian lihat sekarang ini itu semua pohon peach blossom Halo teman-teman Peternakan ayam Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Delilin di China Teman-teman, hari ini aku lagi berada di salah satu desa yang bernama Desa Kwanthang Nah, seperti yang kalian lihat, di belakang aku ada tulisannya Kwanthangkechan Yang artinya penginapan kwanthang Suami aku bilang di dalam ada bunga peach blossom yang warnanya pink-pink itu loh teman-teman Nah, tanpa berlama-lama lagi yuk kita lihat teman-teman Di dalam desa Kwanthang ada apa aja, let's go Kwanthang kong yan, taman Kwanthang Jadi taman ini dibangun oleh seseorang yang bernama Li Ke Xian Terus untuk membangun taman ini dia menyumbang sebesar Ichen Liu Pai Pasuan yan Ini kalau malam pasti bagus banget ya teman-teman disini Karena disini aku lihat ada lampu LED yang menggantung Jadi kalau malam pasti dinyalain Teman-teman disini ada terawangan kecir angin raksasa yang besar sekali Nggak juga terlalu besar sih, lebay banget ya Bagus banget ya teman-teman terawangan kecir anginnya Sayang banget aku perginya itu bukan hari libur teman-teman Jadi makanya sepi Wah disini ada kincir air Kita lihat yuk Tapi kok nggak muter ya kincir airnya Wah ada ikannya Sayang banget kincir airnya nggak dinyalain Kalau dinyalain pasti bagus banget nih Ada ikan koi di dalam Wah gede-gede banget nih ikannya Nah aku paling suka yang warna merah tuh Yang banyak merahnya aku suka teman-teman Disini ada kolam air mancur Tapi sayang banget teman-teman Sama mereka nggak dibuka Wah ada play groundnya juga nih Mucu sangat lah itu Ini hui fei loh Itu kan Disini aku lihat ada 12 sio nih Patung 12 sio lucu banget Disini ada sio babi Terus ada sio guguk Terus sio ayam Dan disini ada sio monyet Terus sio kambing Sio kuda Sio ular Ini sionya suami aku teman-teman Sio ular Terus disini ada sio naga Wow naga paling keren nih kayaknya Nah sio kelinci tahun ini Tahun kelinci teman-teman Terus disini ada sio macan Sio kerbau Sio senyumah Sio kerbau Dan ini sio aku Sio tikus Aku sio tikus Kalau teman-teman sionya apa? Tulis di bawah kolom komentar ya Bagus ya Bagus ya Aku tuh paling suka banget Lihat sesuatu yang berbau bunga-bunga Terus yang warna-warni teman-teman Mungkin semua cewek memang suka Hal-hal yang berbau bunga-bunga gitu ya teman-teman ya Apalagi kalau bunganya wangi gitu Nah teman-teman disini ada Kuan Thang In Jadi kayak holiday inn gitu kali ya Tapi mereka tulisannya Kuan Thang In Jadi ini penghinapannya mereka teman-teman Kalau datang kesini bermain Bisa nginep disini teman-teman Terus tadi aku tanya sama salah satu pengurus yang disini Dia bilang katanya kalau mau ngeliat pitch belasum Itu disebelah sana Jadi kita pergi kesana dulu ya teman-teman Yuk kita pergi lihat pitch belasumnya Sekarang kita udah sampai di taman bunga pitch ya nih teman-teman Nah ini dia pohon pitch belasumnya Terus biasanya bulan Februari pertengahan ini udah berbunga Tapi sayang banget kata pengurusnya gak ada hujan disini Udah beberapa hari jadi bunganya gak tumbuh deh Nah teman-teman pohon yang kalian lihat sekarang ini Itu semua pohon pitch belasum Tapi sayang banget ya teman-teman Dan mohon maaf banget Karena hari ini bunga pitchnya itu belum berbunga Kata pengurusnya sih bulan depan akhir ya Nanti bulan depan akhir aku datang kesini lagi ya teman-teman Untuk melihat bunga pitch belasum ini yang udah berbunga Wah disana ada peternakan ayam teman-teman Yuk kita lihat kesana Banyak banget ayamnya Wow Wah auto cici yuk Kita gak ngeliat bunga pitchnya teman-teman Tapi diganti dengan peternakan ayam Sekarang aku lagi mau pergi beli jajan-jajan nih teman-teman Temenin aku jajan yuk Ini ada mie xue loh Mie xue bing chong Ni ai woa waai miin Saking janteng yuk mi Well my bing chinin Aku mau beli ice cream Untuk ice cream Misinya disini harganya 2 yuan Kalau dikalkulasikan kurang lebih hampir 5.000 rupiah ya teman-teman Kalau di Indo berapa ya Ini suamiku teman-teman Sayang Hai Hai B pending Turiu Ada Nanti Josnya Ini Sekarang Hakenta Tengen Seisi Gieß Uang Bukan sınız aku mau coba ya terus biang bulinya tuh ada cabenya hmmm bentuknya sama seperti coi pan yang di indo ya biasa aku beli di kerendang teman-teman nah di belakang ini itu sekolah SD teman-teman mereka lagi pada bubaran pulang sekolah nih aku mau beli ini dulu ya teman-teman aku beli yang sayap harganya 2,5 yuan satunya lagi dipanaskan sama pelayannya aku lagi numpang makan di KFC terus suami aku bilang beli aja kentangnya gak enak nanti numpang makan disini oke sambil makan bebek yang tadi beli disana gua ada tips buat kalian kalau misalnya kalian dateng ke China terus makan KFC atau makan apapun sih sebenernya kalian mesti bawa sambal dari Indonesia ya soalnya disini itu cuma dikasih Staus tomat doang teman-teman nah ini anak-anak kecil disini mereka penasaran sama aku teman-teman karena aku ngerekam disini hai halo halo teman-teman lucu mereka teman-teman mereka ngeliat aku pakai bahasa Indonesia terus mereka bilang aduh mau mau bahasa apa ini jadi mereka penasaran aku tadi cuma beli kentang sama beli bubblebee tapi aku gak pakai bubblenya teman-teman oke teman-teman gak terasa sekarang udah malem nih dan aku udah mau pulang terima kasih banyak ya teman-teman yang udah menonton video aku sampai selesai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya bye bye